Timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Timnas Irak pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Dalam pertandingan yang dihelat di Glora Bung Karno, Kamis 6 Juni kemarin, Timnas Indonesia harus menyerah 2 gol tanpa balas. Timnas Indonesia sejatinya tampil cukup apik sepanjang babak pertama. Namun, penalti dan juga kartu merah Jordi Ahmad membuat mental pemain Timnas Indonesia langsung drop. Meski kalah, Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke babak berikutnya. Namun, skuad Garuda wajib menang atas Filipina untuk mengamankan posisi runner F Grup F. Demi meraih kemenangan, Sintayong wajib menurunkan skuad terbaik melawan Filipina pada 11 Juni mendatang. Dan berikut adalah 5 pemain Timnas yang wajib starter jika ingin menang telak melawan Filipina. Tom Haye Di urutan pertama, ada nama Tom Haye. Mantan pemain SC Herenfin itu menjadi andalan Timnas Indonesia saat melawan Irak pada hari Kamis kemarin. Namun sayangnya, Tom Haye gagal memberikan kontribusi besar hingga akhirnya ditarik keluar di babak kedua. Di laga melawan Irak, Tom Haye hanya sempat melepaskan 35 umpan, yang 29 diantaranya tepat sasaran. Tom Haye justru lebih sering membantu pertahanan Timnas yang beberapa kali mendapatkan ancaman. Dalam pertandingan melawan Irak, pemain 29 tahun tersebut mencatatkan 2 tackle dan 2 sapuan. Dengan persiapan yang lebih matang, Tom Haye yang dikenal sebagai jenderal lapangan tengah Timnas Indonesia, wajib diturunkan Sintayong melawan Filipina yang memiliki kekuatan di bawah Irak. Ragnar Orat Mangun Berikutnya, ada winger lincah berdarah Belanda Ragnar Orat Mangun. Di pertandingan melawan Irak, pemain asal Fortuna Sittard itu tampil sebagai starter di sayap kiri bersama dengan Sain Patinama. Namun sayangnya, Orat Mangun gagal menciptakan gol untuk Timnas Indonesia. Meski begitu, Ragnar merupakan satu dari sedikit pemain Indonesia yang mampu merepotkan pertahanan Irak. Pergerakannya yang lincah, memancing pemain Irak melakukan 2 pelanggaran terhadap Orat Mangun. Di pertandingan berikutnya melawan Filipina, Orat Mangun wajib diturunkan Sintayong sebagai mesin gol Timnas Indonesia. Apalagi sejauh ini, Rafael Strike masih belum mampu menunjukkan ketajamannya di Timnas Senior. Jai Idzes Barisan pertahanan Timnas Indonesia menjadi sorotan setelah pertandingan melawan Irak. Beberapa kali, Timnas Indonesia melakukan kesalahan hingga berujung gol bagi lawan. Tidak adanya Jai Idzes di pertandingan melawan Irak menjadi salah satu penyebab rapuhnya pertahanan Indonesia. Bek andalan Venezia itu dikenal memiliki ketenangan dan juga postur tubuh yang kokoh dalam menghalau serangan lawan. Setelah absen di pertandingan pertama, Bang Jai siap diturunkan di pertandingan melawan Filipina. Setelah berhasil mengantarkan Venezia promosi, Jai Idzes berambisi mengantarkan Timnas Indonesia lalas ke babak ketiga kualifikasi piala dunia dan mendapatkan tiket otomatis ke piala Asia 2027. Calvin Verdong Selain Jai Idzes, Timnas Indonesia juga akan mendapatkan amunisi baru jelang lagam melawan Filipina. Ia adalah pemain naturalisasi asal Belanda Calvin Verdong. Beroperasi sebagai back sayap, Verdong yang saat ini membela tim Liga Belanda Neknitz-Megen diproyeksi sebagai pemain andalan baru Timnas untuk posisi sayap. Dengan pengalamannya bermain di Eredivisi Belanda, Verdong akan memainkan debutnya melawan Timnas Filipina. Ivar Jenner Dan pemain kelima yang wajib starter di pertandingan melawan Filipina adalah gelandang muda andalan Timnas Indonesia Ivar Jenner. Pemain Jong Utra itu baru dimasukkan Sintayang di babak kedua saat melawan Irak. Ia menggantikan Tom Haye yang mulai kelelahan di babak kedua. Di pertandingan melawan Filipina, Sintayang bisa menurunkan Ivar sejak menit pertama. Dengan usianya yang masih muda dan memiliki daya jelajah yang lebih luas, Ivar Jenner bisa menjadi duet yang sempurna bagi Tom Haye ataupun Nathan Chuaun. Terima kasih telah menonton!